Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang hebatnya Karomah Kasyaf Abah Guru Yuhdi Diceritakan oleh Guru Rashid Ridha Yang mana beliau ini merupakan putra dari ulama besar Banjarmasin Yaitu Almarhum K.H. Muhammad Bakri atau Guru Bakri Nah Guru Rashid bercerita bahwa dulu beliau pernah sangat memerlukan dana untuk membeli BCWF Guna keperluan membangun asrama putri di pesantren beliau Dan biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli BCWF tersebut sekitar 600 juta rupiah Lalu kemudian Guru Rashid pun menjual mobil BMW kepunyaan beliau Dan dari hasil uang penjualan mobil serta tabungan pribadi beliau terkumpulah dana sekitar 400 juta Masih kurang 200 juta lagi dari total dana 600 juta yang diperlukan Sedangkan untuk pembelian dan pengiriman BCWF syaratnya harus lunas terlebih dahulu Maka Guru Rashid pun berdoa dan bertawakal dengan Abah Guru Yuhdi Semoga ada jalan dan dibudahkan jalannya Kemudian beliau pun menghadiri majelis Abah Guru Yuhdi Yang jabahnya pada waktu itu adalah para guru-guru Setelah selesai majelis Guru Rashid Rida pun dipanggil oleh Abah Guru Yuhdi Rashid ke belakang sebentar ucap Abah Guru Yuhdi Inggi bah ucap Guru Rashid Rida Lalu Guru Yuhdi pun bertanya bagaimana besi di asrama putri Tanya beliau Inggi sudah saya bayar 400 juta Jawab Guru Rashid Rida Berapa sisa utang kamu? Tanya Guru Yuhdi Utang saya tersisa kurang lebih sekitar 200 juta lagi Kata Guru Rashid Rida Doakan saya Guru Insya Allah sekitar satu minggu besi ini akan datang Kata Guru Rashid Apakah sudah lunas utang kamu? Tanya Guru Yuhdi kembali Belum kata Guru Rashid Rida Kenapa belum lunas? Kata Abah Guru Yuhdi Soalnya duitnya masih belum cukup Ucap Guru Rashid Rida Setelah mendengar jawaban dari Guru Rashid Rida Abah Guru Yuhdi pun berdiam Dan memajamkan mata sejenak sambil merokok sekitar ya 10 menitan Beliau pun membuka mata Dan langsung mengucapkan Insya Allah dalam minggu ini utang kamu akan lunas dan bisa membeli besi itu Inggi terima kasih Guru Ucap Guru Rashid Kemudian selanjutnya Guru Rashid Rida pun mengisi majelis di daerah Pasad Lama Yaitu di Masjid Al-Amang Nah disitu Guru Rashid bercerita tentang kekurangan dana beliau dalam membeli besi itu Dan bermaksud meminta doa kepada para jamaah Agar beliau bisa melunasi hutang dalam pembelian besi tersebut Lalu setelah beliau kembali ke rumah Pak Haji Hilman menelpon Dan Pak Haji Hilman berkata Bahwa beliau mendengar Guru Rashid sedang kekurangan dana sekitar 200 juta untuk membeli besi WF Dan Pak Haji Hilman pun pada saat itu meminta nomor rekening Guru Rashid Lalu keesokan harinya Guru Rashid Rida pun menghadiri sebuah acara pengajian Dan setelah selesai acara Guru Rashid pun melihat handphone dan melihat bahwa ada Pak Haji Hilman tadi menelpon Namun tidak terjawab Kemudian Guru Rashid pun membuka SMS Dan beliau terkejut melihat SMS banking dengan pemberitahuan uang 200 juta telah masuk di rekening beliau Masya Allah mungkin inilah yang sudah dilihat atau dikasih oleh Abah Guru Juhdi Saat beliau bertemu dengan Guru Rashid Rida Dan beliau memejamkan mata sejenak Dan melihat bahwa hutang besi Guru Rashid Rida sebesar 200 juta akan lunas dalam waktu kurang dari seminggu Dan itu nyatanya benar-benar terjadi Masya Allah Terima kasih telah menonton